Intro You're still watching Entertainment News Beberapa waktu yang lalu aktor senior Bruce Willis berhasil menjual apartemennya di New York dengan harga yang sangat fantastis Apartemen tersebut berhasil laku seharga 13 juta USD atau setara dengan 169 miliar rupiah Wow Aktor dan produser film Hollywood Bruce Willis beberapa waktu yang lalu akhirnya berhasil menjual apartemennya yang berlokasi di Upper West Side, New York Apartemen yang dijual seharga 13 juta USD atau sekitar 169 miliar rupiah itu sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam daftar apartemen yang dijual sejak Desember lalu Dan harga penjualan apartemen yang dilengkapi dengan 3 kamar tidur ini merupakan harga yang diinginkan oleh Bruce Penjualan apartemen yang sebelumnya dimiliki oleh basis Youtube Adam Clayton ini telah dikonfirmasi oleh penjual real estate Royce Pinkwater dalam Twitternya Dimana mereka sangat senang bahwa mereka telah menjual apartemen milik Bruce Willis Dan setelah terjual apartemennya itu, pemain film Die Hard ini dan istrinya Emma Heming telah resmi membeli apartemen baru pada Februari 2015 kemarin Seharga 17 juta USD atau setara dengan 223 miliar rupiah di Central West Amerika Serikat Keputusan Bruce membeli apartemen baru tersebut lantaran ia dan sang istri menginginkan ruang yang lebih banyak dan luas untuk kedua anak perempuan mereka, Mabel dan Evelyn Selain Bruce Willis yang telah menjual apartemen mewahnya, ada beberapa selebriti Hollywood yang juga pernah menjual apartemen milik mereka Seperti presenter Oprah Winfrey yang melelang apartemen mewahnya di Chicago yang dihargai 32 juta USD atau sekitar 456 miliar rupiah Kemudian aktor tampan Tom Cruise yang menjual apartemen di pusat kota New York seharga 3 juta USD atau setara 39 miliar rupiah Dan begitu juga apartemen milik penyanyi Alicia Keys di Crosby Street, New York yang dijual seharga 15 juta USD atau sekitar 195 miliar rupiah Well, mengejutkan bukan harga fantastis apartemen milik para selebriti Hollywood tersebut?